Dua lebih butang seri tujuh dari sepuluh pendekar empat alis jilid dua. Lalu ia menjelaskan pula, tadi waktu kau cium bawang sedap daging panggang, racun ganja sudah kau wisap setitik, sebab itulah ketika kau makan sisa daging panggang itu tidak lagi ada perasaan kamu. Oh, jadi sengaja kau pancing kedatanganku si bayangan menggeleng, sepotong sisa daging itu memang sengaja ku tenggalkan, kalau tidak, biarpun seekor kuda juga dapat ku makan habis, dia seperti sangat bangga terhadap ucapannya sendiri, hanya orang yang sudah biasa hidup terpencil dan menyendiri dapat bicara dengan bergumam seperti ini, hanya orang semacam ini yang bisa merasa senang terhadap ucapannya sendiri. Setelah tertawa terkikik-kikik lagi setian lamanya, lalu sembungnya lagi, jika tidak kau temukan sisa daging panggang itu mungkin akan ku lepaskan kau, malang, daging itu dapat kau temukan, malang siau hang menegas. Ya, malang bagimu, sebab tidak dapat ku biarkan orang mengetahui aku berada di sini, mendadak ia melompat maju dengan gerak tubuh yang sangat aneh, setiba di samping liok siau hang, serentak ia menutup beberapa hiatu hingga siau hang tambah tidak bisa berkutik. Tangan orang tampaknya sebuah sarung tangan kulitular yang sudah busuk, tapi gerak tangannya ternyata sangat cepat dan jitu. Dibandingkan bagian tubuhnya yang lain, tangan buruk ini masih mendingan. Tidak ada orang yang mampu melukiskan bentuknya, tidak dapat dan tidak berani, juga tidak tega melukiskannya. Meski hati liok siau hang sama sekali berada dalam keadaan seperti alam kosong, akan tetapi demi melihat jelas orang ini, tidak urung dia merinding dan mau tumpah lagi. Hektomeker, sekarang dapat kau lihat diriku, apakah kau rasa mukaku sangat buruk jengek si bayangan. Siau hang tak dapat menyangkal. Jika kau dijebloskan orang ke dalam jurang yang beratus tombak tingginya, lalu terendam lagi belasan hari di dalam lumpur, ku yakin kau pun akan berubah serupa diriku sekarang, kata orang itu, suara tertawanya sekarang lebih pedih daripada orang menangis. Lalu sambungnya, dahulu aku pasti tidak lebih buruk daripadamu, bahkan terhitung seorang lelaki cakap, siau hang tidak memperhatikan ucapan terakhir orang, ia lantas bertanya, kau didorong orang dari ketinggian jurang, lalu terjeblos lagi belasan hari di dalam lumpur, tapi engkau tidak mati aku sendiri tidak tahu mengapa aku bisa tetap hidup, ujar si bayangan dengan tersenyum pedih. Rasanya Tian seperti membantuku, tapi Tian seperti juga sengaja hendak menyiksa diriku, bahwa orang ini dapat hidup sampai sekarang memang benar-benar suatu keajaiban, padahal keajaiban ini tidak lebih hanya berkat daun rontok yang membusuk itu. Daun rontok yang membusuk di dalam rawa itu tumbuh semacam jamur yang aneh, serupa semacam keajaiban, jamur ini dapat menyembuhkan infeksi pada luka manusia. Berkat barang-barang yang tidak membusuk semuanya di dalam lumpur itulah dapat ku tangsal perutku, belasan hari kemudian barulah aku merangkak keluar dari rendaman lumpur, demikian tutur pula si bayangan. Seterusnya dapat ku ketahui, lumpur itu seperti bermanfaat bagi engkaku, maka setiap kali bila mana lukaku mulai meradang, segera ku benamkan diriku di dalam lumpur. Selama sekian tahun, kira demikian telah menjadi kebiasaanku, akhirnya si Yauhang paham juga mengapa tubuh orang ini dapat meliuk-liuk sesukanya seperti ular. Akan tetapi siksaan sesungguhnya sukar ditahan, si bayangan bertutur lagi, syukurlah kemudian tanpa sengaja ku temukan bahwa daun ganja dapat menghilangkan banyak penderitaanku, sebab itulah aku dapat bertahan hidup sampai sekarang. Daya elastik hidup manusia memang sangat aneh, keajaiban penyesuaian di antara berbagai makhluk dan benda di alam ini juga sukar dibayangkan oleh manusia. Si Yauhang menghela nafas panjang, keadaan di depan matunya perlahan sudah mulai normal lagi. Sejak tadi sekuatnya dia berusaha memusatkan pikiran sendiri, sayang meski sekarang pengaruh obat dia sudah lenyap, namun hiat su justru tertutup. Tiba-tiba ia bertanya, kau tahu aku bernama Liok Si Yauhang, kau kenal diriku tidak kenal, tapi pernah kulihat dirimu, bilakah pernah kau lihat diriku tadi, jawab si bayangan. Tertarik hati Si Yauhang, tadi kau lihat diriku ya, setelah kau tahu rahasia diriku, seharusnya ku bunuh dirimu untuk menyumbat mulutmu, justru lantaran tadi kulihat dirimu, makanya dapat kau hidup sampai sekarang, sebab apa Si Yauhang tambah tidak mengerti. Sebar engkau ternyata tidak terhitung orang busuk, kesempatan itu tidak kau gunakan untuk mengotori Asoat, tiba-tiba suaranya berubah menjadi penuh perasaan dan berkata pula, Asoat adalah anak baik, aku tidak dapat membiarkan dia diganggu orang. Si Yauhang memandangnya dengan terkejut, engkau ini apanya si bayangan tidak mau menjawab pertanyaan ini, dia berbalik bertanya, sebab apa sebuun Jui Soat hendak membunuhmu? Ada permusuhan apa antara dia dengan musuh jenak? Si Yauhang merasa ragu untuk menjawab, akhirnya dia bicara terus terang, dia memergoki bininya tidur bersatu ranjang denganku, si bayangan terdiam, sampai lama ia menatap Si Yauhang, tiba-tiba tercetus suara tertawanya yang aneh, ucapnya, Hah, sekarang barulah ku paham apa sebabnya kau datang ke Yeuleng San Cheng, ya, ku datang untuk menghindari pengejaran musuh, tukas Si Yauhang. Tidak, bukan begitu, jika kau saja tidak mau mati, dengan sendirinya aku pun tidak ingin mati, kau pun tidak takut mati, kata si bayangan. Kedatanganmu ke sini hanya ingin menggali rahasia tempat ini, dia bicara dengan penuh keyakinan, sambung pula, jika gadis molek seperti A Soat saja tidak memikat hatimu, mana bisa kau curi bini sebuun Jui Soat? Si Yauhang menghela nafas, katanya, aku cuma ingin bertanya sesuatu padamu, silakan, jawab si bayangan. Jika aku agen rahasia musuh, mana bisa lo tepacu membiarkanku hidup sampai sekarang? Betapa cerdik dan lihainya, tentu engkau terlebih jelas daripada aku, mendadak si bayangan bergemetar, tubuhnya mendadak mi ngerut lebih ringkas, matanya memancarkan sinar yang penuh rasa dendam, benci, murka, duka dan juga jari. Perlahan Si Yauhang berucap pula, dengan sendirinya kau tahu, sebab orang yang menceburkan dirimu ke dalam jurang ini ialah dia, badan si bayangan tambah gemetar. Si Yauhang menghela nafas, ucapnya, tapi jangan kau khawatir, pasti takkan ku siarkan rahasia ini kepada siapapun, sebab apa tanya si bayangan. Sebab aku benar-benar sangat suka kepada Yap Soat, tidak nanti ku bikin susah ayahnya kembali si bayangan menyurut mundur selangkah, ucapnya dengan suara parau, siapa ayahnya kau jawab Si Yauhang. Mendadak si bayangan roboh, menggeletak di tanah, sampai napas pun tampak berhenti. Tapi dia tidak mati, selang setian lama barulah dia menghela nafas dan berkata, memang betul, aku ayahnya. Semua orang mengira aku sudah mati, sampai mereka kakak beradik juga mengira aku sudah mati, paling tidak kan seharusnya mereka perlu diberitahu bahwa engkau masih hidup, serem tak si bayangan melompat bangun dan berseru, tidak, jangan kau beritahukan kepada mereka, sekali-kali jangan, sebab apa tanya si Yauhang. Sebab tidak ku hendaki mereka tahu keadaanku sekarang, aku lebih suka, mendadak ucapannya terputus, ia mendekap di atas tanah dan mendengarkan dengan cermat, sejenak kemudian, barulah ia mendesis, ku mohon dengan sangat, jangan sekali-kali kau katakan telah bertemu denganku, begitu selesai berkata, segera pula ia melayang pergi, nada ucapannya memang penuh nada menohon dengan sangat. Selang setian lama pula barulah si Yauhang mendengar suara orang, lalu muncul seorang melintasi daun rontok. Si Yauhang berharap yang datang ialah Yap Soat. Tapi yang muncul bukan Yap Soat, melainkan Yap Ling. Nona itu juga terkejut ketika melihat Si Yauhang berada di situ, tapi segera ia dapat menenangkan diri. Nyata Nona Cilik ini jauh terlebih tenang dan berpengalaman daripada apa yang pernah dibayangkan orang atas dirinya. Segera ia tanya Si Yauhang, tadi ku dengar di sini ada suara bicara orang, memangnya siapa yang kau ajak bicara-bicara kepada diriku sendiri, jawab Si Yauhang. Yap Ling tertawa, dengan berkedik-kedik ia berkata pula, bilakah Hengka suka bicara sendiri pada waktu ku ketahui di antara kawan-kawanku ternyata tidak dapat dipercaya lagi, mengapa Hengka seorang diri berbaring di tanah tanya Yap Ling pula. Sebab aku suka, sahut Si Yauhang. Yap Ling tertawa pula, sambil menggendong tangan ia mengingit dari Si Yauhang dua kali, lalu berkata pula, kau tutup hiatu sendiri, apakah juga lantaran kau suka berbuat demikian Si Yauhang menyengir. Mau tak mau ia harus mengakui ketajaman Matu Nona Cilik ini jauh di luar dugaan orang, namun ia yakin dirinya masih sanggup melayaninya. Bagi orang semacam dia, bukan sesuatu urusan sulit jika ingin mengapusi seorang Nona Cilik. Gedaunan dan tertumbuhan di sini kebanyakan beracun, tanpa sengaja ku makan dan keracunan terpaksa ku tutup beberapa hiatu sendiri untuk mencegah menjalarnya racun, tiba-tiba dirasakan untuk berdusa ternyata juga tidak terlalu sulit. Yap Ling memandangnya, seperti percaya, tapi tak bicara lagi. Dengan gegetun Si Yauhang berkata pula, setelah ku tutup hiatu sendiri baru ku ingat suatu persoalan gawat, sebab aku tidak mampu lagi membuka hiatu sendiri yang tertutup. Untunglah sekarang kau datang, sungguh aku harus berterima kasih kepada langit dan bumi, Yap Ling tetap menatapnya tanpa bicara. Ku yakin engkau pasti dapat menolong diriku, biasanya engkau sangat pintar, kata Si Yauhang pula. Mendadak Nona Cilik itu berkata, tunggu sebentar, segera ku kembali lagi, habis berkata ia terus berlari pergi secepat terbang tanpa minoleh. Si Yauhang jadi melenggong sendiri. Untung begitu Yap Ling pergi, segera si bayangan tadi muncul kembali. Apa yang kau minta sudah ku kerjakan semua, sekarang dapatkah kau lepaskan aku pergi tanya Si Yauhang? Tidak, jawab si bayangan tegas. Sebab apa tanya Si Yauhang gelisah? Sebab ingin ku lihat kira bagaimana Alin akan mengerjai dirimu, dia berbicara dengan rasa geli. Budak Cilik ini sejak kecil memang suka berbuat jahil, terkadang aku sendiri tidak tahu apa yang akan dikerjakannya. Si Yauhang ingin tertawa, tapi tidak bisa, sebab ia pun tidak dapat menerkas sesungguhnya apa yang akan dilakukan Yap Ling atas dirinya, hanya diketahuinya apapun dapat dilakukan Budak Setan ini. Selagi dia hendak bicara lagi kepada si bayangan, tahu-tahu bayangan itu lenyap pula, lalu didengarnya suara kresak-kresak daun terinjak, suara langkah orang. Sekali ini suara melangkahnya terlebih berat, kedatangan Yap Ling juga terlebih cepat daripada tadi, sekali ini dia membawa semacam obat rumput yang tak dikenal namanya, jelas baru saja dipetiknya, begitu tiba, dengan napas masih terengah segera ia berseru, makan, lekas masakah suruh aku makan rumput liar yang tak keruan ini, jawab Si Yauhang terkejut. Yap Ling menarik muka, ini bukan rumput liar, tapi obat penyelamat jiwa, sengaja ku petik dengan susah payah bagimu, lalu ia memberi penjelasan pula, adalah mudah untuk membuka hiatomu, tapi setelah hiatu terbuka, bila racun menyerang jantungmu, bukankah berarti aku membuat celaka dirimu, maka lebih dulu harus ku carikan obat penawar bagimu, tapi, tapi sekarang rasanya aku sudah, sudah sembuh, ucap Si Yauhang. Tidak, belum, kata Yap Ling. Racun harus bersih seluruhnya dari tubuhmu, toh obat rumput ini hanya ada fakdahnya bagi manusia, makan banyak juga tidak berbahaya, mulut si nona terus bicara, mulut Si Yauhang tidak dapat bicara lagi, sebab mulutnya telah penuh di jejali rumput itu. Si Yauhang benar-benar mati kutu, terpaksa ia membiarkan dirinya dicekoki sesuka hati nona cilik itu, akhirnya segenggam rumput habis ditelan olehnya dan barulah Yap Ling menghela nafas lega. Lalu berkata dengan berkedip-kedip, bagaimana, enak tidak? uh, Si Yauhang tidak mampu menjawab. Eh, suara apa itu tanya Yap Ling, suara domba, sekarang tiba-tiba ku rasakan diriku seperti berubah menjadi seekor domba, Yap Ling tertawa, aku suka domba kecil, mari, biarku gendang dirimu, dia benar-benar mengangkat tubuh liuk Si Yauhang, tidak kecil juga tenaganya. Kembali Si Yauhang terkejut, serunya, hi, untuk apa kau genjang diriku? Mengapa tidak kau buka hiatoku obat penawarnya, belum bekerja sepenuhnya, tempat ini juga tidak aman, ku kira harus ku pindahkan dirimu lebih dulu, hendak kau bawa aku kemana tentu saja ke suatu tempat yang baik, tempat yang enak, Si Yauhang hanya menyengir saja. Sungguh tidak terlalu enak digendong olah seorang anak darah yang hampir pantas menjadi anaknya. Akan tetapi dada anak darah ini justru sedemikian masak, sedemikian padat, bau tubuhnya juga sedemikian harum. Terpaksa Si Yauhang memejamkan mata, ia ingin menirukan pertapa yang sedang mengheningkan cipta. Mendadak didengarnya suara yakling mendenging-dening bernyanyi kecil, sebagian lagunya menirukan lagu yang pernah dinyanyikan Si Yauhang tempoh hari. Keruan Si Yauhang tambah runyam, lebih celaka lagi, pada saat itulah dirasakan sesuatu yang lebih membuatnya serba susah. Tiba-tiba dirasakan ada sesuatu yang tidak beres. Semula ia tidak tahu sesungguhnya organ bagian mana pada tubuhnya yang tidak beres, tapi setelah dirasa-rasakan dan diketahui jelas tempatnya, wah, celaka, mendadak diketahuinya dirinya telah berubah menjadi kucing jantan di atas genteng. Mendingan kalau di atas genteng, celakanya sekarang dia berada dalam gendongan seorang anak darah yang harum dan bernas. Dan anak darah ini justru tidak boleh disentuhnya. Berulang-ulang ia memperingatkan dirinya sendiri, jangan, dia masih kecil, tidak boleh kupikirkan hal-hal ini, tidak boleh tapi apa mau dikata lagi, dia lelaki normal, lelaki sehat kuat, perubahan organ tubuhnya ini juga normal bagi seorang lelaki seperti dia dan Sukarde Cenggah. Yang diharapkannya semoga Yap Ling tidak melihatnya. Ia sendiri tidak berani memandang si Nona, sekejap saja tidak berani. Tapi Yap Ling justru lagi memandangnya, tiba-tiba ia berkata, Hi, mengapa mukamu menjadi merah? Apakah kau demam? Miryang Xiaohang hanya menjawab secara samar-samar, sampai ia sendiri tidak jelas apa yang dikatakannya. Untung Yap Ling tidak mendesak lagi, terlebih untung lagi ia sendiri tidak dapat bergerak sama sekali. Kalau saja Hiya Chu tidak tertutup, entah apa yang akan dilakukannya sekarang? Sungguh tidak berani dibayangkannya. Tiba-tiba Yap Ling berkata pula, tampaknya obat rumput yang kau makan telah mulai menunjukkan hal siatnya, Xiaohang tidak tahan, tanyanya, sesungguhnya rumput apa? Penolong jiwa atau pengganggu jiwa? Pengganggu jiwa, jawab Yap Ling. Mendadak ia berhenti dan menaruh liuk Xiaohang di atas segundukan gedauanan yang lunak. Xiaohang membuka mata, baru diketahuinya tempat ini adalah sebuah gua, dengan bertolak pinggang Yap Ling berdiri di depannya dan segera tertawa seperti siluman cilik. Dengan berkedip-kedip anak darah itu berkata, sekarang apakah kau rasakan jiwamu terganggu? Xiaohang menyengir, ya, hampir gila terganggu, ku tahu ada semacam obat dapat menyembuhkan gengguan jiwamu, ucap si nona. Obat apa? Tanya Xiaohang. Ini, jawab Yap Ling sambil menuding hidung sendiri. Hanya diriku dapat menyembuhkan penyakitmu, Xiaohang melotot. Sesungguhnya dia memang bukan anak perempuan kecil lagi, bagian yang pantas besar sudah tumbuh sangat besar. Akhirnya Xiaohang jadi gregetan, ucapnya, baik, kau sendiri yang menghendaki, jangan salahkan aku, aku tak menyalahkan dirimu, memangnya engkau bisa apa ujar Yap Ling. Xiaohang memang tidak bisa apa-apa, pada hakikatnya dia tidak dapat bergerak sama sekali. Hal ini tadi dirasakannya sebagai keberuntungan, sekarang telah berubah menjadi tidak beruntung. Malahan sekarang ia merasakan tubuh sendiri seperti dibakar, setiap saat bisa meledak. Yap Ling memandangnya dengan mengikik tawa, sekarang tentunya kau tahu urusan ini terkadang memang sangat mengganggu jiwa Xiaohang tahu dan percaya, ia yakin sekarang tidak ada orang lain yang terlebih jelas daripadanya. Lebih celaka lagi, sekarang sudah dilihatnya paha yang mulus. Entah sejak kapan paha siluman cilik ini sudah telanjang di luar baju. Sungguh paha yang menggiurkan. Ap, apakah sengaja hendak kau bikin gila diriku suara Lyok Xiaohang sekarang lebih mirip orang meratap? Aku sangat ingin menolongmu, ucap Yap Ling dengan lembet. Sebenarnya aku memang suka padamu, tapi sayang dengan sebuah jari perlahannya membelai pipi Lyok Xiaohang, katanya pula, aku pun masih perawan, selamanya juga belum pernah disentuh lelaki, kata-kata itu pernah diucapkan kakaknya, Yap Soat. Sekarang dia dapat menirukannya dengan sangat persis. Seketika Xiaohang paham, kiranya tempat rahasia Yap Soat itu sesungguhnya tidak benar-benar rahasia sebagaimana pernah disangkanya. Mendadak Yap Ling menjengek, Hektometer, terus terang, apa yang kalian lakukan di sana sudah kulihat. Seluruhnya, kulihat dengan sangat jelas, hal itu lantaran cicimu diabukan ciciku, potong Yap Ling dengan suara keras, dia dilahirkan sebagai lawanku, setiap apa yang kusukai selalu direbut olehnya, tapi aku sudah jelas dia tahu aku yang menemukan kau lebih dulu, dia tetap merebut, kembali Yap Ling memotong ucapannya. Akan tetapi sekali ini aku tak mau mengalah lagi, engkau adalah punyaku, ku minta kau kawin denganku, tiba-tiba ia tertawa pula, tertawa yang lembut dan manis, katanya, atau boleh juga kau yang minta ku kawin denganku, singkatnya, apapun yang kau minta pasti akan ku penuhi, dalam keadaan demikian, apa pula yang dapat dikatakan Liok Xiaohang? Gua ini gelap tapi tenang, senja sudah tiba. Setelah suasana kembali tenang sejenak, menangislah Yap Ling, sungguh sedih tangisnya seperti orang yang habis mengalami sesuatu yang membuatnya penasaran. Kau ganggu diriku, kau sadis, mana boleh kau lakukan kira demikian pada aku? Kau bikin celaka diriku selama hidup, demikian omelnya. Padahal sesungguhnya siapa yang diganggu? Dan siapa yang membuat celaka siapa? Liok Xiaohang hanya menyengir saja dan tidak berani tertawa, apapun juga dia masih seorang anak darah, bahkan benar-benar anak perawan yang belum pernah disentuh lelaki. Seorang lelaki yang habis melakukan hal seperti apa yang mereka lakukan tadi, apapun yang dapat diucapkan si lelaki ini? Apalah yang kau katakan sendiri tadi, apakah sekarang kau merasa menyesal? Tidak, aku tidak menyesal, sungguh tidak menyesal sungguh, anak darah itu tertawa pula, tertawanya kembali serupa anak kecil. Mari, kita pulang, segera ia menarik tangan Xiaohang, mulai hari ini, engkau adalah seorang lelaki yang berumah tangga. Asalkan engkau tidak mencari perempuan lain, pasti akan kula demi engkau serupa raja, seng suria sudah terbenam, cuaca mulai gelap. Mendadak Xiaohang merasa sangat lelah, selama hidupnya hampir tidak pernah selelah sekarang ini. Hal ini bukan disebabkan obat rumput yang celaka itu, juga bukan perbuatan yang konyol itu. Kelelahan ini seperti timbul dari dalam hati, hanya seorang yang sudah siap hendak melepaskan segalanya baru akan timbul rasa kelelahan demikian. Mungkin sudah waktunya aku pantas menjadi lelaki rumah tangga, demikian ia membatin. Di bawah remang senja, dilihatnya senyum manis pada wajah Yap Ling yang kebocahan itu, dalam hati jadi timbul pikiran semacam itu, apapun yang dilakukan anak darah ini kan disebabkan karena dia suka padaku, maka diperbuatnya tertampak senyum Yap Ling bertambah manis, tak tertahan Xiaohang memegang lagi tangannya. Pada saat itulah terdengar suara genta dokter kejauhan, agaknya di Yeuleng San Cheng akan diadakan perjamuan besar lagi. Apakah Lot Su Pacu telah menyiapkan perjamuan bahagia bagi mereka dua? Setiba kembali di sana, perjamuan ternyata belum lagi dimulai, sebab masih harus menunggu kehadiran seorang, seorang yang tidak boleh absen. Diam-diam Xiaohang masuk ke ruangan, dengan tersenyum Yap Ling ikut di belakangnya, senyumnya sangat gembira, sebaliknya Xiaohang tampak muram doja, bersungut-sungut, dia harap orang lain tidak memperhatikan dia. Akan tetapi semua orang justru memperhatikan dia, setiap orang sama menatapnya dengan sikap yang aneh. Kau datang terlambat, ucap Lot Su Pacu sambil menatap tajam padanya. Xiaohang menjawab, Aku tersesat, Aku, pada hakikatnya Lot Su Pacu tidak menghiraukan apa yang diucapkan Xiaohang, katanya pula, namun ku tahu kau pasti akan pulang bila mendengar suara genta, maka semua orang sama menunggu, sudah lama menunggu. Xiaohang menyengir, Sebenarnya juga tidak perlu menunggu diriku, tapi hari ini harus menunggu, kata Lot Su Pacu. Sebab apa heran juga Xiaohang? Sebab hari ini ada peristiwa bahagia, tutur Lot Su Pacu. Peristiwa bahagia bagi siapa bagimu, seketika Xiaohang melenggong. Sungguh tidak habis dimengerti, mengapa sekarang juga Lot Su Pacu sudah tahu apa yang barusan mereka lakukan? Apakah karena perbuatan Yap Ling itu memang atas perintah Lot Su Pacu? Yap Ling tidak bersuara, Xiaohang juga tidak berpaling, ia pun tidak berani memandang Yap Soat yang duduk di samping Lot Su Pacu. Yap Soat tampak menunduk dan tidak memandangnya. Lot Su Pacu lantas berkata, di tempat ini biasanya cuma ada urusan kematian, sesudah kedatanganmu, sedikit banyak membawa juga suasana bahagia, ia berhenti sejenak, talu menyambung dengan nada terlebih halus, dan semua orang juga menyetujui urusan ini, kau dan Assoat memang satu pasangan yang setimpal, Assoat Xiaohang terkejut. Lot Su Pacu mengangguk, sudah ku tanyai dia, sepenuhnya dia pasrah padaku, ku pikir kau pasti juga tidak anti, kembali Xiaohang melengap. Sedangkan Yap Ling yang berada di belakang lantas berteriak, aku anti air muka setiap orang sama berubah, siapapun tak menyangka ada orang berani membangkang terhadap keputusan Lot Su Pacu. Yap Soat juga menengadah dan memandang adiknya dengan terkesiap. Yap Ling lantas tampil ke muka, serunya, dengan tegas aku menyatakan tidak setuju, matipun aku tidak setuju, dengan gusar Lot Su Pacu membentak. Jika begitu, paling baik lekas kau mati saja, sedikitpun Yap Ling tidak gentar, sahutnya, jika aku mati, Liu Xiaohang juga akan mati bersamaku, siapa bilang begitu teriak Lot Su Pacu dengan beringas. Setiap orang pasti akan bilang demikian, sahut Yap Ling, sebab dia dan aku sudah menjadi suami istri sehidup semati, keterangan ini semakin mengejutkan orang, air muka Yap Soat juga pucat seketika, teriaknya, apa katamu? Kau sudah kawin dengan dia, Yap Ling menengadah dan menjengek, betul, aku sudah kawin dengan dia, sudah kuserahkan segala milikku kepadanya. Sekali ini dapatlah aku mendahului mu satu langkah, meski dia menolak dirimu, tapi dia telah menerima diriku, kau, kau dusa teriak Yap Soat dengan gemetar. Yap Ling lantas merangkul dengan Xiao Hong, katanya, mengapa tidak kau katakan bahwa semuanya memang betul, setiap patah katanya setajam jarum, tanpa Liu Xiaohang memberi keterangan juga semua orang percaya ucapan Yap Ling tidak palsu. Mendadak Yap Soat berbangkit, meja di depannya didorongnya hingga terjungkir, tanpa berpaling lagi ia berlari pergi. Yap Ling tambah gembira, ditariknya Liu Xiaohang ke depan Lok Su Pacu, lalu berkata, Asoat adalah putri angkatmu, aku juga, mengapa engkau tidak mengambil keputusan bagiku Lok Su Pacu menatapnya dengan tajam, jengeknya, apakah kalian benar ingin menjadi suami istri? Selama hidup tentu saja ingin, jawab Yap Ling. Baik, akanku jadi walimu, tiga bulan lagi akanku langsungkan upacara nikah bagi kalian, kata Lok Su Pacu kemudian. Mengapa harus menunggu lagi tiga bulan tanya Yap Ling? Sebab ini keputusanku, apakah kau berani membangkang bentak Lok Su Pacu dengan bengis? Yap Ling tidak berani. Maka Lok Su Pacu berucap pula, dalam tiga bulan ini, kalian berdua dilarang bertemu, sesudah tiga bulan, jika pikiran kalian tidak berubah, segera kunikahkan kalian, ia tidak memberi kesempatan bicara bagi Yap Ling, segera ia memberi pesan kepada Liu Jing Jing, selama tiga bulan ini ku serahkan Lok Siow Hang kepadamu. Yap Ling mengertak gigi dan mendadak menggentak kaki, lalu menerjang keluar, setiba di ambang pintu ia berpaling dan melotot Lok Siow Hang dengan gemas, awas, asalkan kau berani menyentuh perempuan lain, segera akan ku tidur dengan seratus lelaki lain, biarkan kau pakai seratus buah topi hijau, supaya diketahui, topi hijau adalah istilah olok-olok bagi lelaki yang bininya suka menyelowing. Perjamuan sudah pubar. Liu Jing Jing menyuruh pembantu menyiapkan beberapa sayuran dan juga arak. Dia memang perempuan yang mengerti akan hidup nikmat. Ia pun sangat memahami kaum lelaki. Liu Siow Hang tidak buka mulut, ia juga mendampinginya dengan diam saja. Kalau cawan arak Liu Siow Hang sudah kosong, segera ia menuangkan arak. Hidangan belum lagi disentuh, namun arak sudah banyak tertendak. Akhirnya Siow Hang mengangkat kepalanya dan memandang Liu Jing Jing lekat-lekat, katanya tiba-tiba, mengapa tidak kau caci maki diriku, mengapa harus kemaki dirimu, tanya Jing Jing. Sebab aku ini telur berbusuk, aku tidak Liu Jing Jing tidak memberi kesempatan bicara lebih lanjut padanya, dengan suara lembut yang memotong, tidak perlu kau resahkan diriku, usiaku lebih tua daripadamu, memang aku tidak punya ambisi akan kawin denganmu, aku cuma ingin menjadi sahabatmu, dia tertawa, tertawa yang sangat mesra, sambungnya, asalkan tak suka, aku bahkan dapat menjadi kekasih yang gelapmu, Siow Hang hanya menyengir saja. Bila orang mencaci maki padanya, mungkin tidak akan merasa lega malah, bahkan menamparnya juga akan diterimanya. Tapi Liu Jing Jing berkata lagi, namun ku tahu engkau pasti tidak berani mengambil resiko ini, resiko apa tanya Siow Hang? Resiko memakai topi hijau, tutur Jing Jing. Budak cilik itu biasanya berani berkata berani berbuat, dia tertawa, lalu berkata pula, sebenarnya dia juga tidak terhitung cilik lagi, tahun ini usianya sudah 17. Dahulu waktu umurku 17, aku pun sudah menikah, Siow Hang mulai minum arak lagi dengan hati kesal. Tiba-tiba Jing Jing bertanya pula, apakah hengkau sedang memikirkan aso acapat Siow Hang menjeleng? Kau tidak pikirkan dia, aku justru khawatir baginya. Wataknya keras, suka menang, tadi dia kehilangan muka di depan orang banyak, mungkin dia, mungkin bagaimana tanya Siow Hang? Jing Jing ingin bicara lagi tapi urung, padahal tanpa bicara juga setiap orang tahu apa yang ingin dikemukakannya. Mendekat Siow Hang mendengus, Hektometer, jika kau khawatir dia akan membunuh diri, maka kelirulah kau. Dia pasti bukan perempuan yang berpikiran sempit, habungannya dengan diriku juga belum sampai sejauh itu, Jing Jing tidak membantah, dilihatnya Siow Hang sudah rada terpengaruh oleh arak, juga rada menyesal. Memangnya apa yang disesalkannya? Apakah karena perbuatannya terhadap sebunjui soat? Atau karena hiat soat? Maklum, siapapun kalau menolak anak perempuan cantik dan mulus begitu, bukan mustahil akan menyesal akhirnya. Bisa juga dia menyesalkan pernikahannya dengan Yap Ling, sesungguhnya mereka bukan suatu pasangan yang ideal. Liu Jing Jing merasa gegetun di dalam hati, kembali ia menuangkan satu cawan bagi Liu Xiaoh Hong. Malam sudah larut, jika mabuk akan lebih baik malah. Maka ia pun menuang secawan bagi diri sendiri, pada saat itulah mendadak di luar ada orang berkata, sisakan secawan bagiku yang masuk ternyata piyauko adanya. Jing Jing menjengek, mulai kapan kau kira akanku undang minum arak sikap piyauko sangat aneh, napasnya juga memburu, sedapatnya ia menjawab dengan tertawa, kedatanganku bukan untuk minum arak, habis untuk apa kau datang kemari ingin ku beritahukan suatu kabar, dan mengapa kau minta minum arak sebab kabar ini sangat buruk, kabar buruk memang selalu membuat orang ingin minum arak, yang mendengar ingin minum, yang memberitahu juga lebih ingin minum. Arak memang bisa mengurangi rasa kesal dan ketegangan. Segera Liu Jing Jing mengangsurkan cawan arak yang dipegangnya, sesudah piyauko menenggak araknya baru bertanya pula, nah, kabar apa yang kau bawa Yap Soak telah masuk ke Tong Tian Kok, tutur piyauko. Seketika air muka Liu Jing Jing menampilkan semacam perasaan yang aneh, selang agak lama baru dia berpaling menghadapi Liu Xiaohang dan berkata, yang keliru tampaknya bukan dari ku melainkan kau, Tong Tian Kok itu tempat macam apa tanya Xiaohang. Sebuah rumah kayu, terletak di puncak Tong Tian Kok, tebing mendaki langit, yaitu tebing tinggi yang terletak di bukit belakang sana, rasanya tidak pernah kulihat sesuatu di sana, tentu saja tidak kau lihat, rumah kayu itu memang dibangun secara darurat, terdapat apa di sana tidak ada apa-apa, cuma ada peti mati dan orang mati, padahal orang mati benar-benar di Yeuleng San Ceng sejauh ini hanya ada satu. Jadi rumah itu dibangun hanya untuk tempat semayam jenazah Yap Kohong, bukan untuk tempat semayamnya, tapi akan dibakarnya, hati Xiaohang terasa tenggelam. Asoap pergi ke sana, agaknya dia siap mati dibakar bersama dengan layon kakaknya, tutur Piau Kohong. Di tengah remang malam, di atas tebing yang seram, rumah kayu itu kelihatan berwarna kelabu pucat seperti rumah hantu. Di bawah tebing ada batu karang yang rata serupa sebuah panggung, di situ berdiri tiga orang, mereka ialah Heiki Kohat, Kohan Kahpo dan Lotju Pacu. Angin meniup kencang, air muka ketiga orang tampak kelam serupa kegelapan malam. Di sekeliling rumah kayu itu sudah tertumpuk kayu kering dan siap untuk dibakar. Xiaohang membiarkan Piau Kohong dan Liu Jingjing menggabungkan diri dengan Lotju Pacu bertiga, ia sendiri berdiri di kejauhan. Pikirannya kusut, dia perlu ketenangan. Sesudah mendekat Liu Jingjing lantas bertanya, sudah berapa lama dia masuk ke sana? Cukup lama, jawab Lotju Pacu. Siapa yang menemukan dia berada di sini? Tidak ada, dia yang minta kedatanganku, tutur Lotju Pacu. Dia menyuruh penjaga di sini mengundangku, sebab katanya ada pesan terakhir hendak disampaikan kepadaku. Dan apa yang dikatakannya dengan kedua tinju terkepal? Rat Lotju Pacu menjawab, dia minta ku carikan pembunuh yang sebenarnya, untuk membalaskan dendam kematian kakaknya. Dia bilang ini pesannya yang terakhir. Lotju Pacu mengangguk, air mukanya tambah sedih, ucapnya, ya, dia sudah siap untuk mati, mengapa tidak kau bujuk dia? Dia berbilang, asalkan aku naik ke sana, segera dia akan mati di hadapanku. Jingjing tidak bertanya lebih lanjut, dengan sendirinya ia tahu yap soat adalah gadis yang berani bicara dan berani berbuat, tidak ada sesuatu urusan yang dapat menggoyahkan pendiriannya semula. Angin meniup dingin, sayup-sayup terdengar suara tangisan. Liu Jingjing merinding, ucapnya, apakah kita hanya menyaksikan kematiannya begini saja dengan suara tertahan. Lotju Pacu mendesis, justru ku tunggu kedatangan kalian, mungkin ada yang sanggup menyelamatkan dia, kau minta kami memanjat ke atas secara diam-diam, tanya Jingjing. Jingjing, kalian berdua paling tinggi, kalian naik ke sana pada waktu angin meniup kencang seperti ini, mungkin takkan diketahui asoat. Kemudian lebih dulu Piao Kou mengitar ke belakang, lalu membobol dinding menerjang masuk, kau jaga di pintu depan, waktu melihat Piao Kou, seumpama tidak menyerang, tentu juga dia akan mendamperat, kesempatan itu segera kau gunakan untuk menerobos ke dalam untuk merangkulnya, Jingjing termenung sejenak, katanya kemudian, care ini kurang baik, ada caramu yang lebih baik jengek Lotju Pacu. Jingjing tidak tahu, terpaksa ia naik ke atas sesuai kehendak Lotju Pacu. Ginkangnya memang hebat, Piao Kou juga tidak lebih rendah. Sesungguhnya ginkang mereka berdua sudah tergolong kelas top, tebing setinggi 5-6 tombak itu dapat mereka naiki dengan sangat mudah. Di dalam rumah kayu itu gelap gulita dan sunyi senyap, ternyata Yap Soak tidak mengetahui kedatangan mereka. Jingjing memberi tanda, Piao Kou lantas memutar ke belakang, menyusul lantas terdengar suara gemuruh yang keras. Rumah itu dibangun dengan bahan kayu yang mudah terbakar, dengan sendirinya tidak sulit untuk membobol dindingnya. Akan tetapi setelah suara gemuruh itu, menyusul lantas terdengar jeritan ngeri, di tengah malam dingin ini kedengaran terlebih seram. Lamat-lamat dalam kegelapan kelihatan sinar pedang berkelebat, seorang lantas tergelincir ke bawah tebing dan terbanting di atas tanah, sebagian tubuhnya berlumuran darah, ternyata Piao Kou adanya. Terdengar suara Yap Soat bergema terbawa angin, Hoa Kou ahu, jika tidak lekas angkat kaki dari sini, biar kau ikut mati bersamaku di sini, suaranya tajam melengking dan juga gelisah, dia berteriak pula, hendaknya kau pulang dan beritahukan kepada Lotse Pachu supaya jangan menyuruh orang ke sini lagi agar tidak jatuh korban lebih banyak, yang jelas toh aku tidak mau lagi pergi dari sini dengan hidup, tidak perlu diberitahukan oleh Liu Jing Jing, setiap orang pun dapat mendengar ucapan Yap Soat itu dengan jelas. Lotse Pachu mengepal erat kedua tinjunya, sorot matanya yang tajam terpancar dari balik capingnya, ucapnya dengan dengis, kau murid pasan kiam ke, biasanya kau yakin kumfumu tidak rendah, mengapa terbukti sedemikian tidak becus Piao Kou mendekat luka pada bahunya, darah segar tampak merembes keluar dari celah-celah jarinya, butiran keringat pun menghiasi dahinya. Nyata, lukanya tidak ringan. Selang agak lama barulah ia berusaha memberi keterangan, dia seperti sudah memperhitungkan setiap gerak geriku, begitu ku terjang ke dalam, pedangnya sudah siap menanti kedatanganku, mendadak Lotse Pachu menengadah dan berucap dengan gegetun, memang sudah sering. Ku katakan, kalian kalah dibandingkan dia. Ye Wahun sudah mati, Ciyang pun terluka parah, aku sudah kekurangan dua pembantu tangguh, jika kehilangan dia lagi mendadak ia menggentak kaki sehingga batu karang di bawah kakinya retak seketika. Pada waktu itulah di tengah kegelapan tiba-tiba ada orang berkata, mungkin ada akal ku dapat menyelamatkan dia, yang muncul ialah Tokobi. Kau punya akal tanya Lotse Pachu. Akal apa Tokobi tertawa, cuma sayang, aku ini orang yang tidak pedulikan sanak famili segala, dengan sendirinya aku tidak menolong orang secara percuma, tertawanya kelihatan licik dan licin, sampai lama Lotse Pachu menatapnya, lalu bertanya, apa syaratmu? Syaratku sangat sederhana, jawab Tokobi, aku perlu seorang istri, siapa yang kau minta kakak beradik yap, hoakoahu, yang manapun jadi, akalmu pasti akan berhasil asalkan kau terima dengan baik, pasti akan berhasil, asal pasti berhasil tentu dapatku terima. Akal ku juga sangat sederhana, tutur Tokobi dengan tertawa, asalkan Liu Xiaohang diringkus dan dibawa ke atas tebing, akanku buktikan dia yang membunuh Yap Kohong, sebab pada waktu terjadi pembunuhan itu, aku sendiri menyaksikannya di samping. Setelah mendengar keteranganku, tentu Nona Yap akan menerjang keluar untuk membalas dendam bagi kakaknya, dan bila Liu Xiaohang sudah terbunuh olehnya, tentu dia tidak perlu membunuh diri lagi, Lotse Pachu mendengarkan dengan tenang, tiba-tiba ia bertanya, bukankah kau sendiri yang membawa Liu Xiaohang ke sini waktu itu karena hati nuraniku kebetulan timbul sehingga ku bantu dia, biasanya jarang timbul hati nuraniku seperti itu, kembali Lotse Pachu termenung agak lama, lalu mengangguk perlahan dan berkata, ehem, kedengarannya akalmu itu tidaklah jelek, baru selesai berkata, mandadak tangannya menggampar, kontan Toko Birobo terkulai. Hih, jika akalku tidak jelek, mengapa kau pukul diriku teriak Toko Birobo? Meski akalmu tidak jelek, tapi orang macam dirimu ini maha jelek, jengek Lotse Pachu. Waktu dia menghantam lagi untuk kedua kalinya, Toko Birobo tidak mampu bersuara lagi, Ker, turun tangan Lotse Pachu tidak cepat juga tidak terlalu berat, tapi ces peleng, jitu dan mancur. Xiao Hong masih berdiri di kejauhan, mendadak Lotse Pachu mendekatinya, lalu berkata sambil menepuk bahunya, mari ikut padaku di balik pengkolan sana terlebih gelap, setiba di tempat gelap barulah Lotse Pachu berhenti, lalu berputar menghadapi Liu Xiaohang dan berucap perlahan, akal Tokobi sebenarnya sangat efektif, apakah kau tahu mengapa tidak kugunakan, sebab kau tahu aku bukan pembunuh yang sebenarnya, kata Xiao Hong. Tidak, bukan begitu, memangnya karena kau pun memerlukan tenagaku tepat, kata Lotse Pachu. Di antara mereka sudah sama tahu tidak perlu berbohong terhadap pihak lain, sebab mereka bukanlah orang yang mudah ditipu. Hal ini membuat mereka ada semacam saling pengertian yang mendekati persahabatan akrab. Aku sudah tua, ku paham bila mana kehilangan kesempatan, selamanya sukar diperoleh lagi, maka, maka kau perlu tenagaku, sebab kesempatanmu sudah hampir tiba, begitu Xiao Hong menegas. Lotse Pachu menatapnya dengan tajam, katanya pula, tapi aku pun memerlukan tenaga Yap Soat, sebab urusan yang hendak kulaksanakan adalah suatu pekerjaan besar, kalian adalah orang yang tidak boleh absen di dalam rencanaku ini, jadi kau minta ku selamatkan dia, tanya Xiao Hong. Lotse Pachu mengangguk, jika di dunia ini ada orang yang dapat membuat dia hidup terus, maka orang itu ialah kau. Baik, akan ku kerjakan, cuma aku pun ada suatu syarat, coba katakan, ku minta waktu 24 jam, dalam batas waktu ini, apapun yang ku lakukan tidak boleh kau ganggu-gugat, ku tahu caramu bekerja suka menggunakan caramu sendiri, mulai sekarang, tiada seorang pun boleh berdiam di tempat yang dapat melihat diriku, asalkankah sanggup, dua hari kemudian akanku bawa dia menemuimu, dalam keadaan hidupku jamin, baik, ku terima, jawab Lotse Pachu tanpa pikir. Semua orang pun sudah pergi, di atas tebing sunyi senyap, di tengah malam kelam rumah gubuk itu kelihatan seram serupa rumah hantu. Xiao Hong mendekat ke sana dengan menyongsong angin yang meniup dingin dan lembab, mengapa di tempat setan ini selalu berkabut? Belum lagi terlalu mendekat, terdengarlah suara Yap Soat menegur dari dalam gubuk, siapa itu tentunya kau tahu siapa diriku, sahut Xiao Hong. Aku tidak dapat melihat dirimu, tapi jelas dapat kau lihat diriku, sampai sekian lama suasana sunyi senyap, lalu datang jawaban yang singkat, enyah engkau tidak mau menemuiku, tanya Xiao Hong. Jawaban tetap cekak aus, enyah jika engkau tidak ingin menemuiku, mengapa engkau menunggu kedatanganku, sunyi pula suasana di dalam gubuk. Xiao Hong lantas menyambung lagi, kau tahu cepat atau pukul 1 AM bat aku pasti akan datang, makanya engkau belum lagi mati, dia berbicara dengan sangat lambat, tapi melangkah dengan sangat cepat, tahu-tahu ia sudah berada di depan pintu, lalu berkata pula, maka sekarang juga akan kudorong pintu dan masuk ke situ, sekali ini ku jamin di sekitar sini pasti tidak ada orang ketiga, dia lantas menolak pintu. Gelap bulita di dalam rumah, hanya kelihatan sepasang metu yang mencorong terang, membawa semacam perasaan yang sukar dilukiskan, entah duka, entah pedih atau benci. Xiao Hong berhenti dari kejauhan, tegurnya, tidak ada yang hendak kau katakan pada ku. Tangisnya sudah berhenti, namun matanya masih nasah. Sebenarnya tidak kau katakan juga ku tahu, ucap Xiao Hong pula. Perbuatanmu ini tiada lain hanya lantaran diriku. Soalnya barang yang kau inginkan selamanya tidak pernah dirampas orang, dalam kegelapan berkelebat lagi cahaya dingin, serupa sinar pedang. Apakah dia ingin membunuh Liu Xia Hong? Atau ingin mati di depan Xia Hong? Tangan Xiao Hong berkeringat dingin, inilah detik yang sangat penting, sedikit kesalahan saja, satu di antara mereka pasti akan binasa di sini. Dia tidak boleh berbuat salah, apapun juga tidak boleh salah ucap satu katapun. Tiba-tiba dalam kegelapan bergema pula suara Yap Soat, aku berbuat demikian, sebab di dunia ini tiada seorangpun yang berharga bagiku untuk tetap hidup, ada, masih ada satu, sedikitnya masih ada satu, tukas Xia Hong. Yap Soat tidak tahan dan bertanya, siapa ayahmu? Jawab Xia Hong. Dia tidak memberi peluang bicara bagi Yap Soat dan segera menyambung pula, ayahmu tidak mati, semalam baru saja aku bertemu dengan dia, mendadak Yap Soat menjengek, hektometer, berdasarkan apa kau minta ku percaya kepada bualanmu ini, ini bukan bualan, sekarang juga dapat ku bawamu untuk menemui dia, seru Xia Hong. Hati Yap Soat seperti mulai tergerak, ia bertanya, dapat kau temukan dia jika dalam waktu 12 jam tidak ku temukan dia, aku jamin mengantarmu kembali ke sini, biar engkau mati dengan tenang, akhirnya Yap Soat tergugah, baik, biar ku percaya lagi satu kali padamu, Xia Hong menghela nafas lega, kau pasti takkan kecewa. Sekonyong-konyong sinar pedang berkelebat, ujung pedang yang dingin sudah mengancam di depan hidungnya, dengan suara terlebih tajam daripada ujung pedang Yap Soat berkata, sekali ini jika kau tipu lagi diriku, engkau pasti akan mati bersamaku. Lembah yang gelap dan hutan yang sunyi, semua ini tidak asing bagi Liu Xiaohong, seperti halnya perempuan di sampingnya, meski terkadang terasa menakutkan, tapi juga ada semacam daya tarik yang sukar dilawan. Sekali ini dia tidak tersesat. Maklum, pada waktu dia pulang, dia sudah siap untuk datang lagi. Yap Soat berjalan di sampingnya dengan diam, mukanya pucat, sorot matanya dingin, jelas dia bertekad akan bertahan satu jarak tertentu dengan dia. Akan tetapi di tengah hutan sunyi dan pegunungan yang gelap ini, segala apa bisa terjadi perubahan. Sangat lama mereka berjalan, di tengah desi rangin terandus pula bau lumpur rawa. Segera Xiaohong berhenti dan berkata, di sekitar sinilah kemarin aku berjumpa dengan dia, dan sekarang di mana orangnya tanya Yap Soat. Entah, tergenggam ratangan Yap Soat. Aku cuma tahu dia berdiam di rawa-rawa di depan sana. Kita harus menunggu sampai pagi baru dapat mencarinya. Xiaohong berduduk, lalu menambahkan, biarlah kita menunggu saja di sini. Yap Soat memandangnya dengan dingin, jengeknya, sudah ku katakan jika kau tipu lagi diriku. Xiaohong memotong ucapannya, selama ini tidak pernah ku tipu dirimu. Mungkin karena aku tidak mau menipumu, maka kau benci padaku.